Waktunya si Otan Ayo kumpul, si Otan udah mulai nih By the way, teman-teman udah pada makan siang Otan mau nemenin agen Otan makan siang nih Wah, kagia, Otan gak salah lihat nih Pizzanya jombu Yakinkah habis semuanya sendirian? Kalau makan besar gini, dalam istilah Korea disebut mukbang teman Setelah habisin pizza, sekarang kagia kayaknya mau mukbang sayuran nih Loh, kok sayurannya malah disebar di bawah sih? Hmm, ada yang gak beres nih Ternyata yang mau mukbang sayuran Kura-kura darat ini saling berlomba menyantap sayuran Yap, mereka memang suka sekali makan sayur Sekali makan, 65 kura-kura sul kata ini bisa menghabiskan 120 kg sayuran loh Jenis sayuran yang diberikan beragam Salah satunya sawi Bahkan ada juga rumput dan labu Makanan sul kata harus punya kandungan air yang cukup Kayak serat, serta rendah protein Dan meski cuma makan sayur, sul kata bisa mencapai berat tubuh maksimal Yakni 100 kg Gak heran kalau sul kata menjadi kura-kura darat terbesar ketiga di dunia Setelah kura-kura Galapagos dan Aldabra Cuakep Hantikan! Sudah-sudah Semua bisa diselesaikan dengan cara baik-baik Sop, please Cinta damai dong Ternyata kedua pejantan ini saling serang Agar bisa menjadi pemimpin kelompok Wah, mereka sudah saling mengeluarkan karapas Hei, jangan salah denger ya Bukan kapas Tapi K-ra-pas Karapas ini senjata andalan para sul kata Letaknya di bawah leher dan bentuknya mirip tanduk Dengan karapas, mereka bisa mengangkat dan mendorong tubuh lawan Terkadang ada yang terbalik karena tidak seimbang Syukurlah salah satu dari mereka menyerah dan lebih memilih pergi Gitu dong, sob Peace Cinta damai Oh iya teman Habitat asal Sobatotan ini berada di bagian selatan Gurun Sahara, Benua Afrika Sul kata termasuk hewan berusia panjang Bisa hidup sampai ratusan tahun lho Saat ini di Indonesia, sul kata sudah mulai dibudidaya Dan banyak juga yang menjadikannya hewan peliharaan Teman, tadi kan kita sudah lihat sul kata makan Sekarang kita tes ketajaman gigitan sul kata yuk Di Bantuk Kagea, otan akan membandingkan gigitan sul kata si kura-kura darat Dengan Common Snapping Turtle atau CST Penasaran seperti apa? Koi, kita ke KTP Eh, TKP Peserta pertama adalah CST Media yang kita gunakan adalah buah labu Waduh Sob Cepet banget gerakannya Sampai-sampai Kagea mundur karena kaget tuh Gigitan CST sangat kuat teman Dia akan mengunci benda yang telah berhasil digigitnya Kagea sampai kesulitan melepas labunya deh CST adalah pemakan daging Gak heran kan kalau kekuatan mulut dan rahangnya digunakan untuk menghancurkan mangsanya Selanjutnya peserta kedua adalah si kura-kura darat sul kata Sudah siap Sob? Mulai! Lihat teman Saat menggigit labu Sul kata terlihat lebih santuy Alias santai dan tidak agresif Sul kata mematahkan labu dengan cara digoyang Bukan digigit seperti si kura-kura predator tadi Sul kata sebagai hewan pemakan sayur Memang memiliki karakter yang cenderung pasif tidak agresif Gigitannya juga tidak terlalu kuat Makanya sul kata sangat aman untuk menjadi hewan peliharaan Habis ini banyak yang pelihara kamu deh sob Cie 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 Itu, 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 itu apa? Kok kursinya bisa bergerak sendiri sih? Jangan, jangan Hei, teman-teman di rumah Jangan kabur dulu Tetap tenang, teman Profesor Otan akan coba memecahkan masalah ini Hei, 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 otan tahu nih sekarang Apa yang menyebabkan kursi itu bisa jalan sendiri Ini nih penyebabnya Si kura-kura darat yang suka iseng Di habitatnya, sobat otan ini suka dengan tempat yang tersembunyi Terlebih ketika cuaca sangat terik Ia akan mencari tempat apa saja untuk berlindung dari sengatan matahari Tak terkecuali kursi ini, teman Tapi ya gitu deh Saat mau keluar, tempurungnya suka tersangkut Fiuh Makanya, besok lagi pilih-pilih ya, Sol Kalau cari tempat persembunyian Bikin kaget aja nih Kagea sekarang mau ngapain ya Kok ada di dalam kandang sobat otan sih Jangan-jangan kagea mau borong sulkatanya nih Wah, sultan dong Wah, itu ada telur sulkata, teman Banyak-banyak lagi Teman, kura-kura sulkata bertelur pada musim kemarau Proses bertelurnya butuh waktu sekitar 5 jam Dan jumlah telur yang dihasilkan bisa sampai 17 butir Telur-telur sulkata ini harus langsung masuk ke dalam inkubator khusus Jaga suhu inkubator ini di angka 30 sampai 32 derajat celcius Karena kalau suhu terlalu dingin atau panas Embryonya tidak dapat berkembang Nah, setelah 90 sampai 120 hari Telur-telur ini akan menetas Sop, berenang siang hari bolong enak nih kayaknya Sugar Eh, emang kamu bisa berenang? Kalau kura-kura air jelas bisa Kalau kamu kan kura-kura darat Yuk kita bandingkan keahlian dua jenis kura-kura ini di dalam air Check it out Nah, teman-teman sudah bisa lihat perbandingannya belum? Kura-kura darat ketika berada di air Ia akan mengambang Sementara kura-kura air berenang ke sana kemari Bahkan sesekali ia mampu menyelam dalam waktu yang cukup lama Perbedaan cara berenang kedua kura-kura ini Dikarenakan anatomi tubuh yang berbeda Sulkata si kura-kura darat memiliki tempurung yang menonjol ke atas Sehingga ia bisa mengapung ketika di air Sedangkan kura-kura air cenderung datar Sehingga ia bisa dengan mudah bergerak di air Selain itu, bentuk kaki dan jari-jarinya juga berbeda, teman Kura-kura air memiliki selaput di antara jari-jari mereka Selaput ini berfungsi untuk mengayuh ketika kura-kura air berenang Sulkata, kamu gak usah minder ya Yang penting kamu masih bisa ngapung Gak tenggelam Hei, ada apa ini? Kenapa kalian lari? Hei, kaki siapa itu? Guade banget Seperti sisik naga Tapi kok bentuknya kaki ayam? Hei Kamu siapa? Oh iya, otan baru ingat Kalau di Indonesia, julukanmu si kaki ayam gajah kan? Ini dia si ayam dong tau, teman Kalau kalian belum pernah melihat sebelumnya, wajar saja sih Sebab ia berasal dari negeri tetangga, yaitu Vietnam Ia adalah unggas endemik langka di sana Karena bentuk kaki yang tidak biasa ini, dia dijuluki si ayam kaki naga Tenang sob, dia ini baik kok Kalau kata pepatah sih, tak kenal makata sayang Makanya kita harus kenalan dulu biar jadi sayang Nah, kalau di Indonesia, ayam dong tau dipelihara sebagai ayam hias Harganya bisa mencapai 7 juta rupiah loh Kalau harganya fantastis begini, masih tega jadikan dia sob checker Ngomong-ngomong, sudah ada agen otan kali ini Yang akan mengukur diameter kaki ayam kampung dengan alat ukur jangka sorong Ya, hasilnya adalah 1 cm Sekarang saatnya ukur diameter kaki ayam dong tau Hasilnya 2,5 cm Terlihat jelas ya teman-teman Kaki ayam dong tau ini 2 kali lebih besar dari ayam kampung Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini Hajime Masite Gimana teman, otan udah jago belum bahasa Jepangnya Soalnya, otan mau kenalan sama ayam dari Jepang ini nih Namanya Onagadori Atau dikenal dengan ayam hias ekor panjang Di negeri Sakura Jepang, Onagadori jadi harta karun paling berharga loh Karena statusnya yang hampir punah Tapi di Indonesia sendiri sudah banyak dikembang biakan untuk dipelihara orang banyak Teman, keunikan ekornya ini sesuai dengan nama si ayam Onagadori berasal dari kata O yang berarti ekor Naga bermakna panjang Dan Dori berarti unggas Selain ekor panjangnya yang bisa mencuntai hingga 10 meter Onagadori juga punya hobi unik nih teman Pasti kalian udah sadar dong dari tadi Yaps, Onagadori gemar bertengger seperti burung teman Kamu gak mau tidur Perlu saya hipnotis Loh, Pak Bambang kok ngobrol sama ayam sih? Lagi gosip ya, Pak? Wah, kok naga dorinya kayak lagi dikelonin gitu? Jangan, jangan. Sobat otan ini mau dipotong ya? Jangan, Pak. Ayah, mata liat depan, mata liat depan. Loh, lho, lho, lho. Malah keluarin spidol segala. Wah, ini si otan tahu. Pak Bambang pasti mau hipnotis ayam. Jangan-jangan Pak Bambang memang hipnoterapis handal ya. Kalau soal hipnotis ayam mah, semua orang bisa praktekinnya kok. Dengan menarik garis lurus, konsentrasi ayam sepenuhnya akan berpusat pada garis tersebut. Hal ini membuat naluri ayam untuk bertahan hidup muncul dengan cara kaku tidak bergerak atau sampai berpura-pura mati. Efek ini disebut dengan imobilisasi tonik. Saat hewan merasa takut dan terancam, detak jantungnya akan melambat dan membuatnya berhenti bergerak. Jadi, sebenarnya ayam punya sifat kamuflase dengan cara pura-pura mati jika ada hewan predator yang ingin menyerang. Wah, otan pikir kamu sering nonton acara sulap, sob. Teman, jika keseimbangan tubuh manusia ada pada telinga, tahu nggak letak keseimbangan pada sekor ayam? Ya, betul. Wah, teman-teman otan semuanya pintar. Benar, keseimbangan ayam terletak di kepalanya. Ia termasuk hewan yang memiliki keseimbangan kepala yang sangat hebat. Kali ini, otan mau bahas yang sedikit berbeda dari biasanya. Kura-kura apa, Hayo? Eh, kira-kira apa, Hayo? Teman di rumah tahu kan, sobat-sobat otan itu ada yang punya ekor. Nah, coba deh kalian sebutin satu persatu hewan apa aja yang punya ekor. Iya, betul. Ada yang tahu nggak fungsinya ekor pada masing-masing sobat otan? Oke deh, daripada teman-teman bingung, biar otan jelasin lagi ya. Fungsi yang pertama, yaitu sebagai alat keseimbangan. Misalnya, pada ekor kucing berfungsi sebagai keseimbangan ketika berjalan di bijakan yang sempit seperti pagar atau dahan pohon. Fungsi yang kedua, yaitu sebagai alat komunikasi. Misalnya saja anjing, ia akan menggoyang-goyangkan ekornya dengan semangat ketika ia merasa gembira. Begitu pula dari pergerakannya. Anjing yang merasa senang akan menggoyang-goyangkan ekornya dengan cepat. Namun, jika ia sedang merasa tidak nyaman, ia akan menggerakkan ekornya perlahan dan ragu-ragu. Ketiga, fungsi ekor sebagai alat untuk berpegangan. Bagi primata, khususnya monyet, ekor digunakan untuk menahan dan memegang objek. Karena ekornya yang lentur namun kuat, ekor tersebut sering dimanfaatkan untuk bergelantungan di dahan pohon. Selain monyet, hewan terenggiling dan kus-kus juga menggunakan ekornya untuk berpegangan loh teman. Bahkan, ekor mereka sanggup menahan beban berat tubuh mereka. Cakup! Yang keempat, fungsi ekor untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Sebagian besar burung menggunakan ekornya untuk menarik perhatian pasangan. Misalnya, ekor merak jantan yang dikembangkan. Memiliki motif unik dan warna-warni, dipakai untuk menarik perhatian merak betina. Hal yang sama terjadi pada burung cendrawasi. Burung jantan cendrawasi akan berdansa sambil menggerakkan ekornya untuk menarik perhatian sang betina. Fungsi kelima ekor pada hewan, yaitu sebagai alat pertahanan diri. Pada kadal dan cicak misalnya. Kadal dan cicak dikenal mampu memutuskan ekornya jika dalam kondisi terancam. Hal ini mereka gunakan sebagai cara untuk mempertahankan diri. Kemampuan untuk melepaskan dan menumbuhkan kembali ekor dipakai sebagai mekanisme pertahanan diri untuk lolos dari predator. Kemampuan ini disebut sebagai autotomy, di mana hewan memutuskan atau melepaskan bagian tubuhnya sebagai cara untuk mempertahankan diri. Namun, autotomy bagi kadal membawa konsekuensi bagi hidup mereka. Kadal tanpa ekor tidak bisa berlari kencang dan dianggap kurang menarik di mata lawan jenis. Akibatnya, mereka akan sulit mendapat pasangan dan lebih rentan di mangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!